Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Senang sekali hari ini Berjumpa kembali kita ya Hari ini teman-teman aku Mau membagikan tip Cara memasak ayam ras Atau ayam kampung yang udah tua Banget yang dagingnya udah alat Supaya lembut Dan ketika kita makan itu Kayak kita makan ayam kampung Yang masih muda teman-teman jadi enak banget So buat teman-teman yang Penasaran seperti biasa klik Subscribe nya dong Jangan lupa loncengnya supaya teman-teman Selalu mendapatkan video terbaru Sekarang kita mau siapkan Bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman Disini aku akan Ambil sedikit atau Kira-kira Seperempat butir ya teman-teman Kelapa yang udah aku parut Ini aku mau gongseng dulu Hari ini aku akan membuat Ayamnya masak merah Kayak gitu ya masak padang Nah ini aku akan campurkan Langsung disini Mau kita gongseng juga Ketumbarnya 3 sendok makan Kemudian disini ada jinten ya teman-teman Aku masukkan Setengah sendok makan Ini kalau udah kita gongseng itu Aromanya udah lebih Gurih ya Walaupun kelebihan kita masukkan Gak apa-apa Nah ini dia teman-teman Ini namanya buah kaca-kaci Yang biasanya dikasih Di mie aceh ya teman-teman Untuk menggurihkan aromanya Dan fungsinya selain Menggurihkan mie aceh Ini juga bisa untuk Mengempukan daging Teman-teman bisa dapatkan Di toko klontong ya Oke Masukkan santan Biar aroma kelapanya Lemaknya itu lebih Keluar kayak gitu ya Ini kita akan gongseng Sampai Apa namanya Sampai kuning kecoklatan Atau sampai garing Nah ini teman-teman Aku mau bercerita sedikit ya Tentang kaca-kaci itu Biasanya teman-teman Pernah gak sih Kalau misalnya Mau lewat Apa Kedai mie kayak gitu ya Jadi Aromanya itu Masih berapa meter Itu aromanya udah kecium Kayak gitu Nah mereka itu teman-teman Menggunakan kaca-kaci Di dalam bumbu mie mereka Dan Itu aromanya Lebih harum Seperti itu teman-teman Yang aku ketahui ya Dan Kaca-kaci ini juga bisa Mengempukkan daging Nah ini udah cukup Teman-teman Kita akan dinginkan ya Dan kita akan Siapkan bumbu yang lain Bumbunya Seperti biasa Di sini ada cabai Merah kering ya Aku memang Pakai cabai merah kering Biar warna kuahnya Itu lebih merona Teman-teman Ada bawang putih Bawang merah Kunyit Jahe Dan asam sunti Ketika kita blender Ini asam suntinya Harus disisihkan terlebih dahulu Di sini ada daun pandan Daun salam Ada serai Ada Nah ini teman-teman Ada Apa ini namanya ya Aku udah lupa Ini ada kapulaga Kemudian ada kulit manis ya Atau kayu manis Ini kelapa Satu butir Belum aku Peras Santannya Nah teman-teman Sekarang Kita akan blend dulu Bumbunya Kecuali asam suntinya Nah kalau biasanya Teman-teman Kita mau masak ikan Mau masak ayam ya Biasanya Itu kan asam suntinya Harus di awal Kayak gitu ya Kalau misalnya Asam suntinya Dikasih di awal Itu sulit Untuk daging ayamnya Itu empuk Teman-teman Nah Kemudian tip yang kedua Jangan pernah Lumurin Jeruk nipis Di awal Karena kalau kita Kasih jeruk nipis Di awal Itu bisa Susah empuk Ayamnya Kayak gitu Jadi sebaiknya Dihindari Dan aku mau Kasih jeruk nipisnya Nanti di akhir Ya teman-teman Oke Kita mau blender dulu Bumbunya Kalau udah siap Seperti biasa Sediakan secukupnya Minyak Kita akan tumis dulu Ini daun-daunan Terima kasih 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 Dan ini akan kita masak sampai santannya itu matang dan tidak mudah basi ya teman-teman kalau santannya itu matang Dan kemudian kita akan tunggu sampai airnya sedikit menyusun aja Nah kalau misalnya teman-teman ini tulangnya udah surut kayak gini itu tandanya ayamnya itu udah empuk kayak gitu Oke kita tunggu ya teman-teman Teman hasil dari ayam yang kita masak tadi ini untuk airnya tadi aku masak sampai 4 kali airnya menyusun aku tambahkan lagi Jadi yang keempatnya itu ketika airnya menyusun sedikit aja menyusun dan langsung aku tambahkan santan Ini udah empuk banget rasanya kayak kita makan ayam yang mudah kayak gitu ya teman-teman Nah buat teman-teman hari ini terima kasih banyak yang udah menonton Semoga bermanfaat semoga teman-teman suka sama videonya Jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya Terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum